Nah kita kalau ke soal ini jangan pusing-pusing karena soalnya panjang Ini kan bisa kita keluarkan 0,77 disini dikali 1,23 dengan 0,77 disini kan dikali juga Maka keluarkan 0,77 nya Kalau dikali 0,77 nya maka disini 1,23 kan karena dikali ke dalam kan hasilnya juga ini Kemudian yang ini 0,77 dikurang 0,23 kalinya juga seperti ini hasilnya kan Nah kemudian yang ini Nah ini kan 1,23 nya sama Maka keluarkan 1,23 nya Nah disini juga 1,23 ini 0,23 Maka dikali ke dalam juga hasilnya sama ya Nah kemudian yang bawah Yang bawah ini 1,23 Ini juga 1,23 Bisa kita keluarkan kan 1,23 berarti disini tinggal 1,23 dikurang 0,23 Kemudian mana lagi nih 1,77 nya ya sama ya Nah maka keluarkan 1,77 nya Nah disini tinggal 1,23 dikurang 0,23 Nah kalau udah seperti ini 1,23 dikurang 0,23 itu berapa? 1 kan berarti tinggal 0,77 ya Nah ini juga 1 kan 1,23 dikurang 0,23 Maka 1,23 Karena kali 1 tetap ya Ini kan 1 Nah kemudian yang ini 1,23 dikurang 0,23 juga 1 Maka dikali 1,23 Ditambah ini juga 1 hasilnya Maka 1,77 Jumlahkan Ini kan 2 kan 0,77 tambah 1,23 Nah yang ini 3 kan Kalau kita jumlahkan Maka hasilnya 2 per 3 Nah kalau irama bilangan yang seperti ini Nah kita perhatikan dulu Kira-kira seperti apa ini Nah ini kan dia begini nih 3 dikali 2 Tambah 1,7 kan Kemudian 7 dikali 2 Tambah 3 kan 17 hasilnya kan Kemudian yang ini 17 dikali 2 Tambah 4 Nah ini bilangan Fibonacci Yang tambah-tambahnya ini 1 tambah 3,4 Kemudian yang ini Berarti Kali 2 Tambah 7 38 kali 2 Berapa? 76 kan Tambah 7 83 Nah berarti ya untuk yang disini Kali 2 Tambah Berapa? 4 tambah 7 11 Maka kali 2 tambah 11 Hasilnya Berapa itu? 1,77 Nah ini kan kita deretnya itu Dia huruf kan Untuk itu kita lihat dulu Pertama polanya Polanya itu kan A, 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 A kan Nah kemudian yang ini F, G nya itu Kita ubah ke angka Nah untuk menyerubahnya itu ke angka Ada di cara cepatnya dalam menghapal Gunakan E, J, O, T, Y E itu 5 J 10 O 15 T 20 Y 25 Maka kalau E 5 Maka F 6 kan Kemudian G 7 Ini selanjutnya kan Dirubah ke angka Nah disini kan kita lihat Kalau dia itu Kita mau mencari huruf K Maka jangan dimulai lagi dari A Maka dari huruf J aja kan J, K Maka kalau K itu pasti dia 11 kan Nah oke Kita ke sini Sekarang ke polanya Ini dia 6 ke 7 Itu bertambah kan 7 ke 6 berkurang Ini bertambah Berkurang Maka disini pasti bertambah 10 kan A 11 10 apa? Huruf J A Huruf 11 apa? K Maka jawabannya J, A, K Nah ini kita gunakan Cara perpangkatan Yang 1 Itu 1 pangkat 2 Kemudian yang 8 2 pangkat 3 1 2 berarti disini 3 pangkat 4 81 hasilnya kan 3 pangkat 4 Kemudian yang ini 1 2 3 4 4 pangkat 5 Kemudian disini 5 pangkat 6 Berapa 5 pangkat 6? Cari yang dia itu Pasti belakangnya 5 ya 15 6 6 2 5 Nah itulah hasilnya Untuk daerah yang seperti ini Itu cara pengerjaannya Menggunakan cara perkalian Nah untuk yang ini Itu 2 dikali 2 Dikurang 2 sama dengan 2 Kemudian Untuk yang ini 3 dikali 2 Dikurang dari 3 ini Maka hasilnya berapa? 3 Kemudian 2 3 Nah ini 4 4 dikali 3 Dikurang berapa? 4 Maka berapa tuh hasilnya? 8 ya Nah kemudian Ini hasil 5 kan? Dikali berapa? 8 Dikurang 5 Maka hasilnya 35 Kemudian 2 3 4 5 6 6 dikali 35 Dikurang 6 Maka hasilnya berapa? 204 Kemudian Berlanjut lagi 7 Dikali 204 Dikurang 7 Hasilnya berapa? 1421 Maka daerah yang disini itu 204 Dan 1421 Nah disini ada daerah huruf Nah pertama Kita ubah dulu Mereka ke angka W Gunakan yang tadi ya E-J-O-T-Y W Berarti dari T ya T-U-V-W Maka W-nya 23 Kemudian R 18 R itu dari mana? O-P-Q-R O itu kan 15 Maka R-nya 18 T T dari E-J-O-T-Y itu kan Berarti T-nya itu 20 P Dari mana? O-P Berarti P 16 Ki O-P-Q Berarti Ki-nya 17 N dari J-K-L-M-N Maka N-nya 14 Nah disini Kita lihat polanya 23 ke 20 Itu kan berkurang 3 Kemudian 20 ke 17 Juga berkurang 3 Nah disini juga pasti Berkurang 3 Berapa disini? 14 ya Nah yang ini sekarang Ini berkurang 2 Ini juga berkurang 2 Maka disini juga 12 Disini 12 ya Maka 14 12 Nah kita cari Apa itu huruf 14 12 14 itu N ya Kemudian apa? 12 12 itu berarti dari O Eh dari J ya Kita ambil J-K-L Berarti L ya disini ya Maka hurufnya N dan L Nah ini Deret huruf juga ya Nah kalau deret huruf Ubah dia ke angka Maka Jadi seperti ini Nah Kita lihat polanya 1,2,3 Ini bertambah kan Kemudian 6,5,4 Dia berkurang Ini 7,8 Pasti disini 9 kan Kemudian Karena ini udah bertambah Disini pasti berkurang kan Itu kan dimulai dari 10,11,12 Maka yang ditanya Ini kan Apa itu? Yang 9 dan 12 I dan L I dan L Maka jawabannya I dan L Nah ini cara mengerjakannya Kan ada variable M dan N kan Nah ini kita Samakan dulu mereka Satukan 3M dikurang 2 per 5M Kemudian 2N dikurang 2 per 3N Nah kalau udah seperti ini Kita samakan penyebutnya Kali silang 5 dikali 3 15M dikurang 2M per 5 ya Penyebutnya Kemudian ini juga Kali silang Cara mudanya Ini 6N dikurang 2N per 3 Nah ini kan juga Penyebutnya berbeda kan Nah cara Menyedak Cara cepatnya Untuk Mencari penyebutnya itu Kali silang Kemudian Yang bawahnya kita kali Nah 3 kali 13 39M 5 kali 4 20N Per kali 5 kali 3 15 Maka Keluarkan 1 per 15nya Nah jadi Kalau 1 per 15nya Kita keluarkan Disini kan tinggal 39M Ditambah 20N Nah apa tuh Jawabannya C ya Oke kita masuk ke yang soal Yang seperti ini Nah ini bentuk Bentuk yang seperti ini Dia punya rumus khususnya Nah ini dia rumusnya Nah menghasilkan Nanti tinggal kita cocokkan saja Dengan yang Bentuk yang disini Itu N per S Dikali Z Dikurang A Per Z Dikali A S itu apa? Selisih Selisih dari Bilangan yang di bawah ini Nah oke Kita ke soal ya 5 42 itu kan dari 6 dikali 7 kan Nah si B B kan tadi 7 7 kali berapa Hasilnya 56 7 dikali 8 Kemudian Disini Pasti 8 juga 8 dikali berapa 72 8 kali 9 Nah yang ini Pasti 9 juga Diambil dari sini 9 dikali berapa 90 9 kali 10 Oke kita masukkan N nya berapa N nya 5 ya S nya Selisih dari ini 1 ya Kan selisihnya Masing-masing Semua 1 kan Z Z nya ini ya Karena mengikuti ini 10 dikurang A A nya 6 Kemudian Z nya 10 Dikali A 6 Ini 5 10 kurang 6 4 10 kali 6 60 5 kali 4 20 Maka 20 per 60 Kita sederhanakan Sama-sama dibagi 20 Maka hasilnya 1 per 3 Nah disini katanya kan Terdapat 12 nelayan Yang akan menyewa kapal Dengan harga sewa Katanya X rupiah Harga sewa tersebut Akan dibagikan Kepada 12 orang nelayan Maka harga awal mereka itu X dibagi dengan Banyak nelayannya kan Tapi katanya Kemudian 3 nelayan Membatalkan Maka jadinya harga akhirnya Pasti berkurang 3 kan Maka jadinya X per 9 harga akhirnya Nah yang ditanya Berapa kenaikan biaya sewa Mereka Otomatis kan naikkan Harga sewa mereka Dari 12 orang Menjadi 9 orang Pasti bertambah kan Nah maka caranya X per 9 Dikurang X per 12 Maka Kali silang ya Untuk supaya Menyamakan penyebutnya 12 X dikurang 9 X Per ini kali Berapa 108 12 dikurang 9 12 dikurang 9 3 X Per 108 Maka X nya Eh maka Sama-sama dibagi 3 X per 36 Maka naik Jadinya X per 36 Maka naik Maka naik Maka naik X per 100 Maka naik Maka naik Nah, di soal kan katanya ada 5 karyawan kan A, B, C, D, E Terus katanya pendapatan yang karyawan A itu Setengah dari pendapatan si E Nah, ini kan bisa kita ubah E jadinya sama dengan 2A Ya kan? Kemudian katanya B lebih 100 dari pendapatan A Ada lebih 100 dari pendapatan si A Kemudian si C lebih dari 150 dari pendapatan A Berarti C itu 150 lebih dari A ya Kemudian D, 180 kurang dari pendapatan si E Kurang katanya Kan tadi si E itu 2A, ganti aja sama si 2A Nah, terus apa katanya? Rata-rata pendapatan kelima karyawan itu 525k 525 ribu ya Atau bisa juga kita buat jadinya 525k Nah, kita masukkan ke rumus yang rata-ratanya Masukkan ya Ini si A Ini B Ini C Tambah D Tambah E 2A Kemudian Kita jumlahkan A berapa? A tambah A, 2A 3A 5A 7A Ini 100 ditambah 150 dikurang 180 70k ya Nah, benda ruas ini dikali Maka jadinya 2555 Nah, bagikan 2555 bagi 7 Maka A-nya dapatnya 365 Yang ditanya apa katanya? Pendapatan D D kan tadi 2A dikurang 180 Masukkanlah 2 Kali si A 365 Dikurang 180 Maka jawabannya 550k 6 7 8